selamat pagi hari ini saya perwakilan dari PPS ya karena ketua kita berhubung masih ada kesibukan di Rokcahlu atau Runghaya jadi kami perwakilan untuk pencokitan sebenarnya hari ini hari ketiga ya kita berhubung karena bintek kemarin itu memakan waktu juga selesai mungkin sore ya jadi tanggal 24 bintek itu pencokitan mulai tanggal 25 kemudian mau kita pulang kampung nggak sempat kan ketinggalan taksi terus kita pilih tanggal 25 ya tanggal 25 sampai sini sore jadi kita nggak sempat mencoklit supaya ketemiran ke PU tahu ya dan kondisi desa Cinta Beriman ya gimana jauh ya tempuhnya jalan darat itu menggunakan waktu setengah hari itu kalau nggak hujan kalau hujan itu satu hari baru kita sampai ke Bupaten jadi itu hari ini artinya bagi desa Cinta Beriman ya hari kedua pencoklitannya betulah hari kedua ya kami mohon maaf ya teman-teman PPS PPK juga saya menurunkhaya kemudian ke PU karena kami keterlambatan mencoklit itu karena berhubungan dengan tempuh ya jadi hari ini hari ketua kami mencoklit itu pun saya kemarin pergi dari sana itu sore habis BIMTEK itu memakan waktu sekian jam sudah sampai sini jadi saya nggak sempat ikut mereka pantari mendampingi keadaan PPS karena sore itu berhubung sampai sini sudah sore yang mulai pagi ini kita melanjutkan tugas lagi untuk pencoklitan HHK2 kalau di sini HHK2 ya kita lanjutkan di FT2 ini ketua FT-nya dan itu PKD ditampingi oleh PKD kemudian kita lanjutkan aja kan siap untuk lanjutkan? siap mari kita perangkat untuk menuju Sermalah HHK arena ya untuk bersama Kalinya di HHK2 ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Proses pencoklitan sudah selesai, kita minta dokumentasi, minta tanda bukti bahwa kita minta coklit. Ini kita minta izin sempel di depan rumah ya. Terima kasih. Di sini kita main coklit nih, soalnya di sini kakaknya belum terbit ya dari Kaduk Capil ya. Sambil kita menunggu, saya paksa kita menggunakan KTP aja ya, supaya diketahui. Untuk lebih lanjut, kita tetap menunggu keluarnya dari Kaduk Capil ya, kakaknya. Di sini sebenarnya ada 3 kakak, cuma dalam proses masih. Terima kasih. Terima kasih. Proses pencoklitan hampir selesai ya, di sini meskipun tidak ada kakaknya mereka ya. Kami tetap coklit, soalnya melalui KTP. Nah mohon ya, ini ibu ini bilang kakaknya dalam proses di Kaduk Capil. Jadi kita sebagai PPS, Pantah Li juga, serta anggota kita mohon kepada dinas Kaduk Capil supaya kakak mereka ini ditetapkan lebih cepat ya. Ya, itu soalnya. Nah, untuk kemudian, untuk orang tua ini lagi, mereka kan memang punya kakak, cuma tidak tahu di mana posisi yang disimpan. Ini berusia sekitar 80 tahun lebih ya, nah ini kena disabilitas nih. Jadi mohon nanti setelah pemilihan nanti kita upayakan siapapun yang menang, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati nanti mohon perhatian untuk orang tua ini gimana aja supaya dia bisa berobat untuk penyembuhan mata ya. Ini mungkin ke tahap ya. Kita mohon nanti siapa aja yang menang untuk perubahan kita nanti ya. Nah, itu permohonan kita. Kita jabat tangan dulu. Oke. Nah, ini dia sudah lansia ini. Tapi masih sehat ya meskipun mata dalam ke tahap ya. Nanti jangan lupa aja ya, tanggal 27 bulan 11, 2024 kita sama-sama main coblos ya. Tapi untuk ini kita datang ke rumah ya karena ini kena guna netra ya. Jadi kita dari pihak penyelenggara yang datang untuk membawa yang apa itu? Itu kita nyeblos tadi nampak surat ya. Iya. Surat meletruannya. Kita datang ke sini. Nah, untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih ya. Tapi meskipun dia tua tetap selalu memilih ya. Iya. Jangan lupa ya. Iya, Bu. Ya, tanggal 27 bulan 11 nanti kita penceblosan. Iya. Ya. Semoga kita sehat selalu ya. Oke ya. Iya. Ya. Kemudian jangan lupa juga subscribe channelnya Megi. Megi Kahayasima ya. Dan saya Engarso sebagai PPS. Saya mengucapkan terima kasih untuk KPU Murugaya. Dan juga teman-teman yang sudah mengajakkan tugas dengan baik. Selamat pagi. Salam KPU. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!